Intro Apa yang ada di pikiran kamu ketika mendengar kata saham? Sering dengar tapi gak tau sebenarnya saham itu apa? Pasti kamu langsung ngebayangin angka-angka dan grafik kayak gini. Rumit banget gak sih? Makanya mending yuk kita bahas saham itu apa sih? Jumpa lagi bersama aku Shasha di Overheard Stocks Non-Offers. Di episode kali ini kita akan kupas tuntas seputar saham. Saham merupakan tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Terus kalau aku beli saham berarti aku punya perusahaan dong? Betul, kamu adalah investor yang akan menjadi satu dari banyak pemilik perusahaan. Kalau kamu pemilik saham alias investor, kamu punya hak untuk mendapatkan keuntungan seperti pembagian kelebihan laba, ikut serta dalam rapat investor, dan hak suara untuk beberapa keputusan kunci dalam perusahaan. Contohnya gini nih, kalau kamu punya 20% saham dari sebuah perusahaan kopi kekinian, maka 20% dari keuntungan perusahaan kopi tersebut otomatis masuk ke kantong kamu. Nah, keuntungan yang kamu dapat ini disebut dengan dividen. Kalau dari sisi perusahaan, kamu mungkin penasaran nih, kenapa sih perusahaan kok menjual sahamnya ke masyarakat? Kalau perusahaan kecil mungkin bisa berbagi saham dengan rekan kerja yang saling kenal. Misalnya, kamu bisnis kedai kopi dengan si B. Saham kamu 50%, saham si B juga 50%. Terus, kamu dan rekanmu untung besar nih. Lalu, pengen buka cabang dan mengembangkan usaha jadi lebih besar. Kamu pasti butuh dana yang lebih besar juga dong. Disinilah, perusahaan bisa menerbitkan saham lagi dan menjualnya ke masyarakat umum. Penjualan saham perdana ke masyarakat ini disebut IPO atau Initial Public Offering dan dilakukan di pasar saham terpercaya, yaitu BEI atau Bursa Efek Indonesia. Mungkin ini satu hal yang bikin kamu masih ragu buat investasi saham. Ada yang bilang, saham lebih beresiko daripada jenis investasi lainnya seperti obligasi dan reksadana. Tapi, saham juga punya potensi pertumbuhan paling tinggi dibanding jenis investasi lainnya. Bener gak sih? Saham memang memiliki resiko yang lebih tinggi. Makanya, kamu harus rajin mengikuti berita dan perkembangannya. Tapi, kalau cuannya lebih gede, jadi bikin kamu termotivasi buat belajar tentang saham kan? Nah, itu tadi penjelasan tentang saham. Gimana? Udah makin paham dan kenal lebih dekat dengan kata saham dong sekarang? Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar saham, yuk langsung aja cek video lainnya di kategori overhead stocks. Dan, kalau kalian baru di sini, jangan lupa juga untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen di bawah kira-kira video apa lagi yang harus kita bahas ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. NanoFest, grow your wealth, your own way!